Akhirnya menginspirasi saya, saya gagal berkali-kali, enggak ada masalah. Ya kegagalan bagi saya adalah suatu hikmah, jangan-jangan saya memang tidak boleh di situ. Ya, saya akan sharing satu hal yang banyak diminta orang gitu. Saya adalah seorang pembaca, banyak sekali buku yang saya baca, yang akhirnya juga mengantar saya untuk menjadi penulis. Saya dari SMA itu gila baca udah ya, mulai dari SMP kali saya udah baca, SD jangan-jangan sudah mulai baca. Mulai baca komik dulu, komik-komik silat ya. Kemudian waktu SMP saya baca cerita-cerita bersambungnya Koping Ho. Zaman saya waktu kecil itu ada namanya agency-agency itu agen penyewaan komik sebenarnya. Satu istilah yang sekarang sudah berubah artinya. Dan saya sekarang akan sharing dari sekian mungkin ribuan buku yang sudah saya baca, ya. Mana buku yang mempengaruhi hidup saya. Saya pilihkan 10 buku sekarang. Buku-buku yang benar-benar menginspirasi saya, membuat hidup saya berubah. The Books That Shaped Me, ya buku-buku yang membentuk hidup saya. Banyak sekali inspirasi pelajaran yang saya dapatkan dari buku-buku ini. Semoga buku-buku ini juga akan juga bermanfaat untuk Anda. Kita chat, apakah Anda sudah membaca buku-buku yang saya rekomendasikan ini, ya. Oke, saya masih berada di kantor saya, Yahya Di Manajemen di 3D Office di Grand Kuningan. Dan inilah buku pertama. Ya, buku pertama itu adalah pernah saya bahas di konten saya, yaitu The Secret Karya Rhonda Byrne. Wah, buku ini keren banget. Yang mengajarkan kita untuk berpikir positif. Karena pikiran itu bisa diwujudkan, ya. Ini yang disebut dengan mestakung, ya. Bahwa apa yang terjadi itu berasal dari pikiran, ya. Ini Rhonda Byrne menyampaikan tentang teori yang disebut dengan law of attraction, hukum ketertarikan. Dia juga mengatakan likes attracts like. Sesuatu yang kita pikirkan juga akan menghasilkan sesuatu, ya. Jadi, ini juga didukung oleh berbagai agama dan kepercayaan bahwa kekuatan pikiran itu juga akan membuat kita bisa mencapai sesuatu. Jadi, berpikirlah positif agar Anda mendapatkan hal yang positif. Kalau Anda berpikir negatif, Anda pun akan mengalami hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, kalau kita tahu begitu, teorinya ngapain kita penuhi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Mulai dari sekarang, ya. Kalau kita mau belajar dari buku The Secret karya Rhonda Byrne, berpikirlah tentang sesuatu yang positif. Rhonda Byrne mengatakan, misalnya, ya. Anda pernah tahu nggak, ya. Kita berpikir, kenapa gue gemuk, ya. Kenapa gue gemuk, ya. Dan tiba-tiba kita menjadi makin gemuk, makin gemuk. Rasa khawatir akan gemuk itu membuat kita makin gemuk. Kenapa hutang saya makin banyak, ya. Kenapa hutang saya makin banyak. Dan tiba-tiba hutang kita makin banyak. Berpikirlah sekarang positif. Kenapa kita berpikir, saya harus kurus. Ya, dalam sebulan saya harus menguruskan badan. Atau saya harus sukses. Saya harus punya uang banyak supaya bisa membantu orang. Jangan pernah bicara, saya nggak mau punya hutang. Hutangnya yang akan nyantol. Ya, hutangnya yang akan nyantol. Itu yang disebut dengan sugesti. Pernahkah Anda merasakan, ya. Misalnya Anda lama tidak bertemu dengan seseorang. Kemana ya si Budi, teman saya waktu kecil. Tiba-tiba Budinya nelpon loh, sore-sore. Eh, kebetulan. Eh, bukan kebetulan. Itu adalah kekuatan pikiran. Ya, the secret mengajarkan kita. Pikiran kita itu seperti ditransmit, dikirimkan ke kosmik, ke ruang angkasa. Dan dari ruang angkasa, dari kosmik, ya, dia akan, ya, mengirimkan balik. Jadi itulah yang disebut dengan law of attraction. Ya, jadi itu buku pertama yang sangat mempengaruhi saya. Yaitu The Secret, karya Rhonda Byrne. Dan kita lihat buku kedua. Ya, saya juga pernah membahas ini, dan tapi ada baiknya kita, kita, apa, ulang, ya. Buku kedua adalah karya Billy Lim, seorang penulis Malaysia, yang dulu banyak gagalnya, dan dia menulis buku yang berjudul Dare to Fail. Berani untuk Gagal. Karena dia mengatakan, tidak ada orang yang sukses terus. Kalau ada orang yang sukses terus, itu jangan-jangan dia tidak pernah mencoba apa-apa. Orang hebat itu adalah orang yang mengalami kegagalan, kegagalan demi kegagalan, dan bangkit dari kegagalan itu. Jangan pernah takut untuk gagal. Ya, itu dikatakan oleh Billy Lim, yang kemudian menjadi seorang penulis terkenal, menjadi pembicara yang diundang untuk bicara di seluruh dunia. Karena dia bicara tentang kegagalan-kegagalan dirinya. Malah Billy Lim mengatakan, anak kecil aja, kan lahirnya kan dalam keadaan apa, terbaring atau, ya, dia tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan. Untuk seorang bayi, bisa berdiri dan bisa berjalan, itu terjadi proses jatuh, ya, itu ratusan kali, lebih dari tiga ratus kali, sampai sang anak bisa berdiri, sampai sang anak bisa berjalan. Itu mungkin terjadi ratusan kali. Seperti kita naik sepeda lah. Pakai jatuh dulu, sebelum kita akhirnya jago bersepeda. Itu yang ingin disampaikan oleh Billy Lim, dan dia lengkap dengan contoh-contoh. Ya, kita bisa tahu juga, Abraham Lincoln gagal berkali-kali, Jack Ma gagal berkali-kali, enggak ada orang yang tidak pernah gagal. Saya pun itu berkali-kali gagal. Dan buku Billy Lim yang berjudul dare to fail, berani untuk gagal menjadi bestseller itu, akhirnya menginspirasi saya. Saya gagal berkali-kali, enggak ada masalah. Ya, kegagalan bagi saya adalah suatu hikmah, jangan-jangan saya memang tidak boleh di situ. Saya gagal tiga kali pilkada. Ya, menyadarkan saya, jangan-jangan saya memang tidak cocok untuk menjadi kepala daerah, dan membuat saya bangkit, mencari tempat-tempat pengabdian lain, tempat-tempat pengabdian yang lebih cocok untuk saya. Itu yang saya pelajari dari buku Dare to Fail. Dan buku ketiga, ini juga menarik ini. Buku ini mengajarkan saya untuk lebih menghargai perempuan. Ya, buku, sebenarnya bukan buku ini saja yang dibuat dari pasangan suami istri ini. Adalah pasangan suami istri asal Australia, Alan Pease and Barbara Pease, yang banyak sekali menulis tentang hubungan antara pria dan wanita. Salah satu yang saya baca adalah Why Men Lie and Women Cry. Kenapa laki-laki berdusta dan wanita menangis? Buku-bukunya Alan dan Barbara Pease mengajarkan kita bahwa kita harus saling menghargai sesama gender. Yang pria menghargai wanita, yang wanita juga harus menghargai pria. Dan jangan pernah berpikir bahwa pria dan wanita itu sama. Ini tidak menentang emansipasi sih. Tidak. Alan dan Barbara Pease hanya ingin mengatakan secara kodrati, otak, ketahanan untuk terhadap penderitaan, single-tasking, multi-tasking, pria dan wanita berbeda loh. Kita tahu betul ya, bahwa wanita lebih multi-tasking daripada pria ya. Kalau pria kayak saya, saya sudah pernah contohkan. Saya kalau lagi menerima handphone, mendengar musik pun, nggak bisa saya, nggak bisa konsentrasi. Tapi wanita bisa. Dan perempuan itu, menurut penelitian, itu jauh lebih bisa menahan rasa sakit dari pria. Jangan sombong pria ya. Ya, pernah tahu ya, bagaimana, kenapa akhirnya Tuhan menciptakan, menentukan yang melahirkan itu adalah perempuan. Dan perempuan itu melahirkan. Bayangkan, yang dirobek itu adalah bagian yang paling sensitif dari perempuan. Disitulah dirobek untuk keluarnya bayi. Dan mereka survive berkali-kali. Kalau laki-laki, pria harus, harus apa melahirkan, mungkin dia akan menangis, meraung-raung. Dan menurut penelitian, ya perempuan itu sebenarnya lebih cocok untuk menjadi astronot daripada pria. Alan berpulis menyadarkan demikian. Mari dengan segala perbedaan itu. Karena dari dulu memang pria dan wanita secara kodrati awalnya berbeda. Pria itu adalah pemburu. Pemburu itu dia lebih fokus ke depan, ya matanya lebih tajam ke depan, ya tetapi perempuan itu karena suami berburu, pria berburu, menunggu di tenda, dia lebih gampang, ya lebih gampang terbangun kalau ada suara. Laki-laki, pria tidak. Kalau malam-malam ya kita tidur dengan istri kita yang cepat terbangun kalau ada suara adalah perempuan. Ada Anda perhatikan itu. Jadi jangan pernah coba-coba untuk ya menyamakan pria dan wanita. Ini sekali lagi tidak ada hubungannya dengan emansipasi. Emansipasi itu kita menghargai bahwa perempuan punya hak yang sama ya seperti pria atau seperti laki-laki. Bukan berarti bahwa kita harus menyamakan. Oleh karena itu ya kita harus menghargai perempuan. Perempuan adalah ibu kita adalah perempuan. Istri kita adalah perempuan. Mari kita hormatin dia yang mengorbankan nyawa ya untuk melahirkan kita. Dan kita punya pasangan hidup yang merawat kita, mencintai kita, mendukung kita, yang menghibur kalau kita dalam keadaan bersedih. Dan perempuan juga harus menghargai pria. harus menghargai suami sebagai halifah, sebagai pemimpin dalam keluarga. Jadi itulah yang kita sebut dengan saling menghargai antara gender dan Alan and Barbara Peace pasangan suami istri yang kemudian bercerai ini secara kontroversial mengajarkan tentang itu dalam buku-buku mereka yang sangat menjadi bestseller. Buku keempat. Barangkali ini saya bertaruh banyak sekali sudah dibaca oleh Anda di rumah. ini karya dari seorang penulis, motivator, sekarang jadi YouTuber hebat, Anthony Robbins. Anthony Robbins itu untuk ikut seminar motivasinya itu bayar sampai puluhan juta dan berebut orang. Anda nonton YouTube-nya dia, bagaimana dia menjadi seorang public speaker yang demikian powerful. Dan bukunya yang sangat saya suka itu adalah yang berjudul Awaken the Giant Within. Membangkitkan Raksasa yang ada dalam tubuh ya. Anthony Robbins mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada raksasa. Ada raksasa. Dan dia mengingatkan kita. Kita punya kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita berpikir, bagaimana perasaan kita, dan apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan hidup. Semua ada dalam tubuh kita. Tinggal kita menemukan raksasa itu, kita bangunkan dia, ya kita bangkitkan dia untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Jangan menjadi orang yang minderan, jangan menjadi orang yang tidak percaya diri. Wah, kekuatan terhadap apa, kepercayaan bahwa kita mampu, itu penting. Jadi, Anthony Robbins dalam Awaken the Giant Within mengajak kita untuk pede, untuk percaya betul, kalau kita percaya dengan diri kita, kita insya Allah akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang, kalau kita sendiri tidak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Itu yang disampaikan oleh Anthony Robbins, ya. Buku kelima, ini menarik. Ditulis oleh tokoh spiritual agama Buddha, pemimpin agama Buddha yang menulis buku ini bersama seorang penulis yang bernama C. Cutler M.D. Ya. Bukunya berjudul The Art of Happiness. Seni untuk bahagia. Ya. Ini adalah handbook untuk hidup. Hidup bahagia. Jadi, kita kenal ya, tokoh yang berasal dari Tibet, Dalai Lama ini, tokoh spiritual yang sangat luar biasa, punya pengikut yang sangat banyak di seluruh dunia, dia menyampaikan bahwa untuk bahagia itu, ya, kita harus mampu untuk merefleksi diri. kita harus sering berkaca dengan diri kita sendiri, ya, untuk mengejar kebahagiaan itu. Makin kita mampu merefleksikan hidup kita, makin juga bisa kita melihat jiwa kita. Dan disanalah, kalau kita bisa melihat jiwa kita yang ada dalam, disanalah kebahagiaan sejati akan bisa kita temui. Kebahagiaan ada dalam pikiran sendiri, bukan pada kejadian-kejadian di luar kita, ya, dalam hidup, ya, tidak semua hal-hal yang menyenangkan, tidak semua hal-hal yang kita mau terjadi, tetapi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak berkenan, bukan seperti yang kita mau, tetapi untuk bahagia, jangan tergantung itu, semuanya ada di sini, ya, kejadian bisa saja terjadi, ya, seperti sekarang bencana COVID, corona, tidak menyenangkan itu, yang membuat kita kehilangan pekerjaan, membuat kita berangkali kehilangan bisnis, tetapi itu adalah external event, ya, pikiran kita lah yang harus tetap positif, kalau bisnis kita gagal, oh, mungkin ada bisnis lain yang terbuka, ya, kalau kita diberhentikan dari satu pekerjaan, oh, mungkin itu kesempatan kita untuk menjadi pebisnis, jadi begitu cara berpikirnya, itu yang saya sering sampaikan dalam materi-materi saya, bagaimana kita melihat dari bright side satu kejadian, saya berkali-kali gagal, saya sampaikan berkali-kali, tapi dari setiap kegagalan saya mengambil hikmahnya, bahwa jangan-jangan ini memang ditentukan untuk saya, ditakdirkan untuk saya, supaya saya tidak di situ, ya, jadi itu yang diajarkan oleh Dalai Lama bersama Sikatler, itu yang disebut dengan The Art of Happiness, seni untuk mencapai bahagia, jadi bahagia itu ada di pikiran, bukan di orang lain, bukan di kejadian-kejadian di luar kita, mari kita merubah, apapun kejadian di luar, yang tidak seperti yang kita mau, ya, menjadi sesuatu peluang untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, ya, lima buku sudah saya sampaikan dari 10 yang saya janjikan, tadi kita sudah membahas The Secret, ya, yang sangat menginspirasi saya, karya Rhonda Byrne, kemudian saya sudah membahas Dare to Fail, karya Billy Lim, yang membuat saya tidak takut gagal, kemudian yang ketiga tadi, Why Men Lie and Women Cry, karya pasangan Alan Peace and Barbara Peace, yang mengajarkan saya untuk saling menghargai dengan gender yang lain, kemudian yang keempat Awaken The Giant Within, karya penulis besar, motivator besar Anthony Robbins yang menyadarkan kepada kita bahwa dalam diri kita itu ada raksasa, ya, yang harus kita kendalikan, harus kita bangkitkan untuk mencapai cita-cita, dan yang kelima tadi adalah karya Dalai Lama dan Sikatler, ya, yang berjudul The Art of Happiness, seninya untuk mencapai bahagia, ya, ada berapa yang kamu sudah baca, ya, mari cocokkan, dan semoga ini bermanfaat, dan dalam konten berikutnya, ya, episode kedua, part 2, saya akan, ya, mengulas 5 buku lagi, Anda penasaran apa? Ya, mari menebak-nebak, Anda silahkan komen, silahkan like, ya, silahkan juga, apa, subscribe, jangan lupa channel Helmia Bicara, saya akan mengungkap banyak hal tentang ilmu untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai, ya, keberhasilan dalam hidup. Kita jumpa lagi dalam Prat selanjutnya. selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.